Chapter 1382 Istri Bertemperamen Dingin Tuan, apa yang terjadi dengan non-ah? Setelah tiba di halaman, Nancy bertanya kepada Stefan dengan cemas, kenapa dia menjadi begitu dingin setelah bangun dan tidak terkesan hangat sama sekali. Ya, Willow juga merasa begitu. Dia berucap, meskipun Kak Ipar berterima kasih kepada kami, aku merasa seperti menghadapi bongkahan es. Sebagai putri tertua dan keluarga jalan, Michelle dikenal sebagai wanita cantik yang sedingin es dan sangat dingin serta sombong. Namun, dia hanya akan menunjukkan sikap dingin itu saat sedang marah dan menghadapi musuh. Namun, sekarang Michelle bersikap seperti itu bahkan ketika menghadapi rekan dan suaminya, itu terlalu tidak normal. Apakah ini efek samping dari teratai hati mumi tubuh Phonix? Wallis mengajukan pertanyaan dengan cemberut. Benar. Istriku sudah sepenuh ria berubah menjadi bertemperamen dingin. Stefan mengusap alisnya dengan lelah dan menjelaskan, Michelle kerasukan emosi negatif seperti kesedihan. Pil hati murni tubuh Phonix memiliki fungsi yang sangat penting untuk menghilangkan dan melemahkan emosi negatif penggunanya. Senang, marah, sedih, bahagia, cinta, benci, dan perseteruan adalah bagian dari sifat manusia. Ketika hal-hal ini menjadi reda, akan terjadi perubahan besar pada seseorang. Justru karena itulah, Michelle tidak akan kerasukan lagi karena kematian kakek dan ibunya, tapi, persahabatan dia dengan kita juga sudah mulai memudar. Sebelum Stefan selesai berbicara, Nancy menatap dan berteriak, apakah itu berarti Nona akan menjadi makhluk tanpa enosi? Jangan gugup. Ini hanyalah efek awal dari meminum pil hati murni tubuh Phonix. Nanti, secara bertahap akan kembali normal. Kita hanya perlu memberinya toleransi dan pengertian tertentu. Stefan memaksakan senyum dan menghibum ya, sebenarnya, keadaan ini juga merupakan perwujudan dari kedewasaan dan kekuatan Michelle. Setidaknya dia tidak akan dikalahkan dengan mudah ketika menghadapi situasi serupa di masa depan. Keadaan ini akan memungkinkan dia untuk lebih fokus pada kultivasi. Meskipun Stefan mengatakannya dengan mudah, dia merasakan perubahan Michelle lebih dalam daripada yang lain. Dia sangat khawatir cinta Michelle padanya akan memudar. Jika ini terjadi di masa lalu, setelah begitu banyak hal terjadi, Michelle akan melemparkan dirinya ke pelukan Stefan dan menangis ketika dia bangun, tetapi sekarang, tubuh Michelle kini telah berkembang ke titik di mana dia tidak perlu mengkhawatirkan teknik iblis langit. Kami bisa menjadi pasangan sungguhan. Stefan berpikir dengan getir di dalam hatinya. Tapi, dalam keadaan Michelle saat ini, aku tidak berani memberitahunya bahwa kami telah menjalin hubungan, apalagi berbicara tentang berhubungan lagi untuk menghasilkan keturunan. Ini membuatku sangat khawatir. Kenapa kamu terlihat sangat sedih, Sobat. Tepat ketika beberapa orang khawatir tentang bagaimana Michelle akan berubah selanjutnya, Michelle muncul di halaman. Bikin kaget saja siapa kamu. Willow menatap Michael dengan waspada. Ekspresi wajah walis dan yang lainnya juga linglung. Aku adalah Michael, Tuan Lembah Dewa Pengobatan. Michael bertanya dengan tidak puas, kita baru saja bertemu belum lama ini, kenapa kalian tidak mengenaliku begitu cepat? Tuan Lembah, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Willow memandang ke arah Michael dengan tidak percaya. Kamu dulunya adalah seorang pemuda yang tampan, tapi baru tidak melihatmu selama sehari, kenapa kamu rasanya lebih tua ratusan tahun? Ekspresi Michael membeku. Dia menatap Stefan dengan perasaan bersalah, lalu dia teringat bahwa dia pernah muncul sebagai seorang pemuda sebelumnya. Apa maksudmu? Tuan Lembah bukannya selalu terlihat seperti orang tua. Benar saja, Stefan segera menyadari keanehan. Aku, Michael menggerakkan bibimia, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Alasan utamanya adalah dia tidak bisa memberi tahu siapapun tentang hal-hal di tanah suci, terutama Stefan. Tuan Lembah, kamu pasti seperti ini karena berusaha menyelamatkan Stefan. Bukan. Tepat ketika Michael tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Wallace bertanya dengan nada yang rumit. Menolongku. Stefan sedikit terkejut. Benar, memang begitu. Michael memandang ke arah Wallace dengan rasa terima kasih dan mengangguk berulang kali, aku tidak ingin membebani sobat, jadi tidak mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, kamu terluka parah karena para tetua lembah dewa pengobatan. Kamu harusnya tahu betapa kuatnya tubuhmu. Kalaupun aku secara pribadi menyembuhkan organ dalammu yang terluka, itu akan membutuhkan harga yang mahal, kemudian aku menjadi seperti ini. Jadi, Tuan Lembah ternyata menyelamatkanku. Terimalah rasa hormat icu. Stefan berdiri dengan cepat dan menekuk kakinya untuk berlutut di hadapan Michael. Jangan beginil. Ekspresi Michael sedikit berubah. Dia segera menggunakan kekuatannya untuk menopang tubuh Stefan. Krak. Meski begitu, guntur yang memekakan telinga masih melintas di langit cerah. Buset. Michael mendukung Stefan sambil melihat ke langit dengan gugup. Dia meratap di dalam hatinya. Sosok macam apa leluhur kecil ini. Dia menarik guntur dari langit sebelum berlutut untukku. Jika aku benar-benar menerima penghormatannya, bukankah aku akan disambar petir? Tiba-tiba, kenapa cuaca di Lembah Dewa Pengobatan begitu tidak normal? Stefan mendongat dengan ragu. Ini adalah keistimewaan Lembah Dewa Pengobatan. Michael memaksakan sebuah senyuman, Sobat, kamu tidak perlu bersikap sopan. Lagi pula, orang-orang dari Lembah Dewa Pengobatan yang melukaimu, jadi tidak peduli berapa banyak harga yang ku bayar untuk menyembuhkanmu, itu hanyalah untuk menebus kesalahan. Yang penting kamu tidak dendam pada Lembah Dewa Pengobatan. Aku tidak berani. Stefan segera melambaikan tangan Ria dan dengan tulus mengucapkan terima kasih. Lembah Dewa Pengobatan bukan hanya menyembuhkan lukaku, tapi juga menyembuhkan istriku dengan ramuan dan begitu banyak bahan obat berkualitas tinggi ini adalah kebaikan besar yang sulit untuk dibalas. Aku saja tidak bisa membalas kebaikan kalian, mana mungkin akan dendaren terhadap Lembah Dewa Pengobatan. Michael menggerakkan bibimia, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Dia datang ke sini kali ini untuk mendiskusikan pengembalian bahan obat dengan Stefan, tetapi ketika Stefan mengatakan ini, dia merasa malu untuk memintanya kembali. Ini semua kesalahan Winston dan Damian, dua berengsek itu. Mereka bukannya mengganggu orang lain, tapi malah mengganggu leluhur kecil. Michael mengutuk dalam hatinya, sekarang, situasi sudah begini. Bukan hanya sembilan ahli alam pembentukan inti emas terluka parah dan energi vital kami hampir habis, kami juga kehilangan seluruh harta. Bahkan, kami juga tidak bisa meminta keadilan. Ini benar-benar menyedihkan. Oh ya, Tuan Lembah berkata bahwa kamu begitu baik kepada kami karena menghormati salah satu senior istriku. Saat Michael sedang mengutuk dalam benaknya, Stefan dengan penasaran bertanya, Tuan Lembah, bisakah kamu memberi tahu senior mana yang begitu luar biasa, jadi aku dapat mengungkapkan rasa terima kasihku kepadanya kalau bertemu dengannya di masa depan. Tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkan nama orang itu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dialah orang yang mengajari istrimu teknik kultivasi. Michael menjawab dengan santai. Aku yang mengajarkan istriku teknik kultivasi. Mendengar ini, Stefan menjadi makin bingung. Kamu mengajari teknik iblis langit padanya. Mata Michael membelalak karena terkejut. Istana kerit tidak menerima murid laki-laki, jadi bagaimana Stefan bisa menguasai teknik iblis langit? Mungkinkah teknik kultivasi sirley juga berasal dari Stefan? Memikirkan hal ini, Michael merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Chapter 1383 Orang Mati Bisa Dibangkitkan. Michael telah melebih-lebihkan identitas Stefan sehingga berpikir bahwa Stefan berada pada level yang sama dengan leluhur. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih terlalu meremehkan Stefan. Senioritas Stefan seharusnya berada di atas leluhur dan lainnya. Dengan begitu, jika Stefan berlutut dan memberi hormat kepadanya, itu setara dengan seorang tetua memberi hormat kepada seorang junior. Jadi, masuk akal jika hal itu akan menarik guntur. Tuan Lembah, ada apa denganmu? Melihat Michael tampak muram, Stefan bertanya dengan prihatin. Tidak-tidak apa-apa. Michael memaksakan senyum dan mengganti topik, omong-omong, aku masih tidak tahu kenapa istrimu kerasukan. Kenapa kita tidak membicarakan kondisinya? Boleh juga. Stefan mengangguk dan menceritakan pengalaman Michelle dengan jujur. Ternyata karena kerabat dekatnya meninggal dunia, dia yang terlalu sedih pun kerasukan. Setelah mendengarkan cerita Stefan, Michael tiba-tiba menyadari dan bergurnam, hal semacam ini memang sulit dihadapi oleh orang biasa, tapi aku pernah mendengar guru berkata bahwa beberapa orang dapat membangkitkan orang mati setelah kultivasi sampai batas tingkat. Bisa begitu. Stefan dan yang lainnya menatap Michael dengan kaget. Membangkitkan orang mati. Bukankah dia sedang bercanda? Bam! Sebelum Stefan dan yang lainnya dapat bereaksi, pintu tiba-tiba terbuka. Michelle segera bergegas ke arah Michael dan berlutut. Tuan lembah, mohon mengajariku cara membangkitkan orang mati. Sial, lagi-lagi beginil. Melihat Michelle berlutut dan bersujud padanya, ekspresi Michael berubah drastis. Dia dengan gugup mengamati perubahan di langit. Untungnya, tidak ada guntur dari langit kali ini. Nyonya Jiang, tolong segera bangun. Michael dengan cepat membantu Michelle, sementara Stefan juga melangkah maju untuk membantu. Kakek dan ibuku adalah keluarga terdekatku di dunia ini. Aku bersedia membangkitkan mereka dengan cara apapun. Michelle berlutut dengan keras kepala di tanah. Dia menolak untuk bangun, lalu memohon, aku harap Tuan lembah bisa mengajariku metode kebangkitan ini. Nyonya Jiang, kamu bangun dulu, aku akan memberi tahu semua yang ku ketahui. Berhubung takut Stefan juga akan berlutut, Michael menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa Michelle berdin. Ketika masih muda-muda dan sedang belajar seni, aku pernah bertanya kepada guruku, bagaimana wujud seseorang yang mencapai puncak kultivasi. Di bawah tatapan berbinar-binar beberapa orang. Michael berkata tanpa daya, jadi, guru berkata bahwa setelah seseorang kultivasi secara ekstrim, dia bisa keluar dari siklus reinkarnasi, tidak mati dan tidak musnah, setara dengan langit dan bumi. Dia bisa memusnahkan ribuan bintang dengan sekali lambayan tangan dan bisa menghidupkan kembali orang mati dengan mudah. Bagus sekali. Mendengar ini, Michelle sangat bersemangat dan memandang ke arah Michael dengan penuh harap. Bisakah orang yang meninggal dibangkitkan kembali dengan kekuatan Tuan Lembah? Nyonya Jiang, kamu terlalu meninggikanku. Michael tersenyum pahit dan menjawab, kekuatan membangkitkan orang mati berada di luar kemampuan orang biasa. Aku hanyalah orang biasa yang relatif kuat. Bagaimana aku bisa menguasai kekuatan magis semacam itu? Bisakah Guru Tuan Lembah melakukannya? Michelle bertanya tanpa henti. Um, guru belum mencapai tingkat itu. Kalau tidak, kami tidak perlu mempraktikkan pengobatan untuk menyelamatkan orang. Michael menjawab dengan jujur, tapi, aku yakin guru tidak akan berbohong kepadaku. Dia berkata bahwa seseorang yang berkultivasi secara ekstrim dapat membangkitkan orang mati, itu tentu sangat mungkin. Tapi, aku tidak tahu pada tingkat apa tingkat kultivasi seseorang bisa dianggap tertinggi. Tubuh Michelle melunak dan dia meringkuk ke dalam pelukan Stefan, Tuan Lembah sudah berada pada tahap alam pembentukan inti emas, jadi gurumu pasti lebih kuat. Bahkan, sosok seperti itu tidak dapat mencapai tingkat membangkitkan orang mati. Jangan khawatir, sayang. Selama punya tujuan, aku akan bekerja keras untuk mencapainya. Stefan segera menyelam Michelle dan dengan tegas menyatakan, aku akan bekerja keras untuk kultivasi dan membuat diriku cukup kuat untuk membangkitkan kembali kakek dan ibu. Itu akan makan waktu berapa lama? Michelle tersenyum pahit. Seratus tahun, seribu tahun, atau sepuluh ribu tahun. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, kita tidak boleh menyerah selama masih ada harapan. Stefan memeluk Michelle dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia tahu dari kata-kata Michael bahwa sangat sulit untuk mencapai kultivasi tertinggi, dia bersedia berjuang seumur hidupnya untuk Michelle. Kamu baru saja pulih dari cederamu dan mendapatkan peningkatan melalui obat-obatan serta kekuatan spiritual yang kuat di sini. Aku sarankan, kalian tinggal beberapa hari lagi di Lembah Dewa Pengobatan untuk memperkuat tingkatan alam kalian. Merasa suasananya tidak tepat, Michael mengubah topik lagi, salah satu kelemahan orang-orang di Lembah Dewa Pengobatan adalah meskipun tingkat kekuatan mereka tidak rendah, kebanyakan dari mereka mencapai kekuatan itu melalui penumpukan sumber daya, sehingga tingkat mereka tidak stabil dan kemampuan bertarung mereka sebenarnya relatif rendah. Aku tidak ingin kalian mengalami masalah seperti ini dan menimbulkan bahaya tersembunyi bagi kultivasi kalian di masa depan. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Lembah. Kalau begitu, kami tidak akan sungkan. Stefan dan yang lainnya berterima kasih kepada Michael. Dalam tujuh hari berikutnya, Stefan dan yang lainnya tinggal di Lembah Dewa Pengobatan. Mereka menggunakan energi spiritual dan sumber daya kultivasi yang jauh lebih kaya daripada dunia luar untuk berkultivasi dengan gila-gilaan. Sambil memperkuat tingkatan alam, mereka memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kultivasi mereka. Stefan benar-benar tidak sungkan. Dia terus menggunakan bahan obat yang diperoleh dari Aula Renzi untuk memumikan berbagai ramuan. Berhubung bahan obat bermutu tinggi, ramuan yang dimunikan oleh Stefan memiliki mutu yang tinggi. Setiap kali pil itu diproduksi, itu akan menyebabkan bencana pil dan menimbulkan banyak suara. Awalnya, delapan ahli alam pembentukan inti emas di Lembah Dewa Pengobatan masih mengeluh tentang kegagalan Michael mendapatkan bahan obatnya kembali. Namun kemudian, kelompok orang tua ini, termasuk Michael, setiap kali Stefan membuat pil obat, mereka akan menggunakan kekuatan mereka yang besar untuk mengintip dari atas atap, lalu mereka mendapat banyak manfaat dari itu. Meskipun Lembah Dewa Pengobatan adalah tempat suci pengobatan, Michael dan yang lainnya menemukan bahwa keterampilan alkimia Stefan jauh lebih baik daripada keterampilan mereka. Stefan bahkan dapat menurnikan banyak pil yang tidak dapat mereka murnikan atau belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bagi Lembah Dewa Pengobatan dan orang-orang tua yang terobsesi dengan obat-obatan dan pil, pengetahuan ini lebih berharga daripada bahan obat itu sendiri. Hal ini mengakibatkan setiap Stefan membuat alkimia, bakal ada sembilan orang tua beruban yang berjongkok di atap untuk belajar secara diam-diam. Jika orang luar melihat perilaku cabul dari ahli alam pembentukan inti emas di Lembah Dewa Pengobatan ini, mereka pasti akan ternganga. Namun, Michael dan yang lainnya sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, mereka lebih memperhatikan dan menghormati Stefan, tetapi Jiang tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Menurut pendapat Stefan, Lembah Dewa Pengobatan sebagai tempat suci pengobatan dan kekuatan tersembunyi pasti memiliki keahlian medis dan pil yang tidak kalah darinya. Mereka sama sekali tidak akan tertarik pada kemampuannya. Namun, kenyataannya, dia membuat Michael dan yang lainnya sangat terkesan hingga mereka memujanya seperti dewa. Pada pagi hari ke-10, setelah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik, Stefan dan yang lainnya bertemu dengan Michael dan bersiap untuk meninggalkan Lembah Dewa Pengobatan. Logikanya, bisa tinggal di surga seperti Lembah Dewa Pengobatan adalah impian banyak orang, tetapi Stefan dan Michelle mengkhawatirkan Martin dan masalah balas dendam, jadi mereka harus segera kembali secepat mungkin.